Tentang serbuan pekerja asing dari negeri China, ini memang merupakan tantangan berat buat kita semua. Jadi perlu kita ketahui, beberapa waktu yang lalu presiden kita memang mendapat bantuan kucuran dana dari negeri China untuk pembangunan. Tapi tolong dicatat oleh semua ekwan yang ada di sini, dana bantuan untuk pembangunan dari China yang jumlahnya ratusan triliun itu, itu tidak cuma-cuma. Pertama, itu sebagai pinjaman yang berbunga. Yang kedua, ini yang perlu kita tahu, bahwa ada kompensasi pembangunan itu harus dilakukan oleh perusahaan China. Dengan duitnya masuk ke sana lagi. Dan tidak sampai di situ. Yang ketiga, perusahaan China yang membangun itu akan menggunakan material, konstruksi dan lain sebagainya juga dari China. Yang keempat, untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, tenaga kerjanya pun ada prosentase tertentu harus dari China. Nah, makanya ada beberapa proyek, katakan 900 tenaga kerja yang 300 dari China. Kalau 9.000 tenaga kerja yang 3.000 dari China, 30% lebih. Nah, jadi artinya di sini kita lihat, yang ngasih utang China, negara China nih, pakai bunga, kita bayar utangnya pakai bunga nanti. Terus kita punya proyek, mesti perusahaan dia juga yang terjahit. Dan beri materialnya, mesti beli sama dia juga. Nah, kemudian, tenaga kerjanya, pusi tenaga kerja dari dia juga. Jadi, ini betul-betul satu penggajahan ekonomi. Jadi, ini yang menolak sudah banyak. Bukan hanya dari kalangan Islam, tapi hampir seluruh elemen bangsa Indonesia, apapun agamanya, yang cinta. Yaitu kepada negara ini, yang punya semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, mereka semua menolak. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Nah, ini, ini yang perlu. Dan lagi pula, di persoalan, tenaga-tenaga kerja yang didatangkan tersebut, Sudara, itu kan mestinya harus melalui bukan hanya sekedar perekrutan perusahaan mereka, tapi juga harus melalui penelitian pihak kita. Kita harus tahu, yang diturunkan ini intelijen bukan, yang diturunkan ini tentara bukan, yang diturunkan ini sebetulnya siapa. Nah, jadi ini sudah-sudah bukan lagi menjadi konon katanya, tapi real. Tenaga-tenaga kerja Cina itu sedang menyerbu Indonesia. Itu pertama yang saya mau bicara. Yang kedua, ada hal yang sangat tragis, bukan lagi ironis, tapi tragis. Manakala, Sudara, di kita punya negeri, ini sarjana-sarjana yang baru lulus sekolah, mau cari kerja setengah mati. Itu antri untuk mendaftar ujian PNS aja tiga hari, tiga malam. Mereka mesti antri. Setengah mati. Sudara, satu cari kerja setengah mati, ditambah lagi yang kedua, yang udah dapet kerja banyak di PHK. Ini bangsa kita sendiri. Udah bangsa kita cari kerja susah, banyak yang di PHK, akhirnya banyak yang terpaksa dari TKI dan TKW di luar negeri. Sementara kita lagi kesulitan menyediakan lapangan kerja sedemikian rupa, laku lapangan kerja yang ada dikasih bangsa Cina. Ini bangsa Cina yang saya maksud di sini yang datang dari RRK ini ya. Nah, bukan Cina yang warga negara Indonesia, bukan. Kalau Cina warga negara Indonesia, mereka punya hak sipil yang sama dengan Cina. Tapi ini saya bicara, tenaga kerja dari negeri Cina. Lalu orang Cina lagi banyak yang di PHK, Cina lagi sulit mencari kerja. Sudara, banyak orang-orang Cina. Kita terdampar, sudara, di penderitaan menjadi TKI dan TKW. Yang mereka penderitaannya luar biasa di luar negeri sana. Nah, tahu-tahu sekarang ada kerjaan bagus, sudara, diberikan kepada tenaga kerja dari Cina. Dan yang lebih tragisnya lagi, sudara, banyak tenaga-tenaga kerja dari Cina tersebut, sudara, standar gaginya di atas standar gaji kita. Sudara, ini mau dibawa kemana ini negeri? Saya khawatir, kalau ini terus-menerus dibiarkan, besok akan terjadi revolusi sosial yang luar biasa di negeri ini. Hati-hati, saya ingatkan kepada pemerintah, hati-hati. Ini masalah tenaga kerjaan, masalah mencari nafkah, ini masalah yang sangat serius. Harus menjadi perhatian. Dan ini mesti di-stop, nggak boleh dibiarkan, sudara. Kita mau kerjasama dengan negeri Cina, silakan. Kita mendapatkan dana bantuan dari negeri Cina sah-sah saja untuk pembangunan. Silakan, no problem, sudara. Tapi jangan ada persyaratan utang tadi itu, sudara. Persyaratannya kita mesti pakai perusahaan mereka, yang membangun musim mereka, materialnya beli dari mereka, tenaga kerjanya dari mereka. Apa-apaan, sudara? Ini penjajahan ekonomi, ini penjajahan ekonomi. Dan ingat, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, itu yang 200 tahun yang menjajah kita perusahaan. Bukan pemerintah Belanda, sudara. VOC, VOC itu perusahaan. Perusahaan perkebunan, perusahaan pertanian, sudara yang punya uang banyak, yang menyewa, yaitu, apa namanya, jawara-jawara untuk tenteng-tenteng mereka. Bahkan membentuk pasukan bersenjata, itu yang menjajah Indonesia. 200 tahun lebih kita dijajah oleh perusahaan Belanda, bukan pemerintah Belanda, tidak. Baru setelah 200 tahun, perusahaan tersebut mengalami kebangkutan, diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk menjajah Indonesia. Jadi artinya, hati-hati jangan sampai besok, Indonesia ini dijajah oleh perusahaan Cina, sudara. Kita lagi diserbuin oleh perusahaan-perusahaan Cina, sudara. Mereka akan dijajah kita. Dan jangan lupa, pengusaha-pengusaha tersebut, sudara, dengan akses yang mereka miliki, dengan finansial yang mereka punya, Mereka mampu untuk membentuk sekuriti-sekuriti yang dipersidakkan. Sekuriti-sekuriti yang dilatih. Sudara, jangan kaget. Sudara, kalau sekarang ini banyak orang keturunan di Indonesia ini, rame-rame daftar jadi anggota perbakian. Kalau mereka daftar jadi anggota perbakian, artinya apa? Mereka boleh bawa senjata, mereka boleh punya senjata, mereka boleh menggunakan senjata. Walaupun alasannya untuk olahraga atau untuk berguru, sudara. Nah, kenapa orang-orang peribumi pada nggak jadi anggota perbakian? Ya, tempat bayarnya mahal untuk bikin kartunya, sudara. Tapi bagi mereka, sekedar bayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, kecil, sudara. Dapat beli senjatanya yang cuma 20 juta, sudara, dapat senjata bagus kok. Ini bahaya. Jadi hati-hati, ini negeri kita ala khatorin azim. Dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya sepakat itu, tapi ini kita nggak bisa sikapi hanya dengan cerama, hanya dengan tablik. Tapi harus ada gerakan konkret, real, bagaimana untuk mencegah ini semua. Kita harus kirim delegasi ke BPR, kita harus pertanyakan itu ke BPR. Khususnya komisi satu bidang politik dan keamanan, sudara, untuk mencegah ini semua. Kita harus tekan presiden, kita harus tekan pengambil kebijakan. Nggak boleh begini ini dilelang begitu saja, sudara. Sekarang kita lihat, sudara, ini kekuatan pengusaha-pengusaha Cina non-Muslim di Indonesia besar. Mereka punya kerjasama yang kuat dengan perusahaan Cina yang ada di RRJ. Makanya sekarang proyek reklamasi, sudara. Begitu seorang menteri yang punya nasionalisme, punya semangat kebangsaan, kerjas, rajin, bagus, berani. Seperti Pak Rizal Ramli, sudara, dia protes itu reklamasi pantai Jakarta. Dia tolak itu reklamasi daripada pulau di sana. Akhirnya ribut dengan Ahok, sudara. Apa yang terjadi? Bukan Ahok yang digusur, Rizal Ramli yang diberhentikan. Ada apa? Sebab ini proyek reklamasi pantai, sudara. Ini reklamasinya sudah berjalan. Duit riliunan dari investor Cina sudah masuk. Sudara, mereka sudah buat gambar apartemen-apartemen di 17 pulau. Dan mereka sudah buat iklan, yaitu animasi. Dan itu iklan disiarkan di televisi di Biji. Sehingga pengusaha-pengusaha Cina beli itu apartemen. Apartemennya belum dibangun. Nguruknya belum selesai. Sudara, unit itu sudah habis laku. Nah sekarang ini berapa ratus triliun. Makanya kalau reklamasi itu di-stop, sebagaimana Ahok mengatakan, kalau di-stop, kita akan dituntut oleh luar negeri. Memang betul. Memang betul. Tapi disinilah dituntut keberanian Jokowi. Setup itu proyek reklamasi, sudara. Ini sembilan perusahaan, naga, kompeni, naga, Indonesia, sudara. Bangkrut. Bangkrut. Mereka harus membarikan berapa triliun itu kepada investor-investor liar tadi, sudara. Jadi ini negeri mau dijual, sudara. Kenapa nggak diiklankan di Jakarta? Biar orang-orang kaya, ribu ini yang beli, sudara. Enggak. Diiklankannya di Beijing, di pinggir laut. Lalu sudah namanya di pinggir laut, besok mereka menguasai laut. Mereka bisa memasuk apa saja yang mereka mau. Dan katak baik-baik. Seperti tadi saya katakan. Mereka memberikan dana. Perusahaannya harus perusahaan dari China. Materialnya material dari China. Telaganya tenaga dari China. Sekarang mereka kirim nih material dari China. Termasuk pipa-pipa besar. Untuk ditangkap di pantai reklamasi penurutan tanah. Begitu di bawah itu pipa-pipa besar. Sampai di Tanjung Priok. Isinya narkoba. Fakta sudara. Ini bukan konon katanya berapa ton narkoba yang dimasukkan ke Indonesia sudah. Ada apa dengan negeri kita ini dihadap ini? Sudah mereka ngambil apa namanya. Mereka berikan kita pinjaman kita harus bayar dengan bunga. Ditambah kita mesti pakai perusahaan mereka. Kita mesti pakai material mereka. Kita mesti pakai tenaga kerja mereka. Dan mereka manfaatkan muasai laut untuk masukkan narkoba. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Ini semua punya kaitan. Jadi saya sepakat dengan penasaran. Ini harus disoroti. Dan FPI sangat serius menyoroti persoalan ini. Nah ada pun soal KTP dan lain sebagainya. Saya tidak ingin memberikan ulasan yang panjang. Tapi keresahan Habib Hasan sebetulnya keresahan kita semua. Artinya KTP itu memang seyogianya tidak seumur hidup. Tapi ada fase-fase tertentu 5 atau 10 tahun. Kan ada perubahan status seseorang. Perubahan dia sudah kawin atau belum. Perubahan apakah dia pekerja atau anak sekolah. Ini kalau dimuat di KTP seumur hidup. Sampai nenek-nenek masih pelajar gitu. KTP kita bikin umur 17 tahun. Statusnya apa? Pelajar SD. Kan begitu. Pelajar SMA atau SMA saudara. Begitu umur kita 50 tahun. Tidak diganti-ganti. Masih pelajar. Belum kawin terus tuh. Bagi yang raki jadi modal kawin lagi tuh. Nah jadi saya pikir betul yang dikatakan Habib Hasan tadi. Memang tidak realistik. Mesti ada fase tertentu untuk diperbaharui. Tapi saya sepakat. Kalau biayanya dibebaskan. Boleh dibuat ulang 10 tahun sekali. Tapi tanpa biaya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Habib Hasan. Saya mengambil buku kaya rakyasa. Atas apa yang disampaikan oleh beliau baru saja.